Intro Anda masih di Sapa Indonesia Pagi pada segmen Kompas Bisnis kali ini bersama saya Asri Gunawan. Saudara bersiaplah lulus dengan utang, bukan lulus cuma mikir cari kerjaan. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggulirkan kembali opsi pinjaman khusus bagi mahasiswa atau student loan berbunga rendah. Kegasan ini diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri yang kini menjadi perhatian masyarakat luas. Jika student loan menjadi opsi, Amerika Serikat adalah negara yang sudah dan masih menjalankan skema biaya pendidikan ini. Memang menjadi solusi mahasiswa lulus universitas tetapi ternyata ada sisi gelap yang sampai saat ini Presiden Joe Biden pun belum punya solusi. Kita ke wall data berikutnya saudara. Kami akan bahas UKT terlebih dahulu lewat Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 di pasal 5 ayat 3 saudara. Penetapan UKT dilakukan pemimpin perguruan tinggi negeri untuk setiap program studi atau prodi berdasarkan biaya kuliah tunggal alias BKT. Yaitu biaya operasional yang per tahun yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa setiap program studi. Lalu saudara di pasal berikutnya pasal 6 ayat 1, 2, 3, dan 4 di mana tarif UKT untuk kelompok 1 diatur 500 ribu rupiah sedangkan kelompok 2 1 juta rupiah. Kelompok tarif UKT lain saudara dapat ditetapkan dengan nominal paling tinggi dengan nilai BKT. Lalu kami akan coba ambil contoh tarif UKT di Universitas Indonesia di mana UKT tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu pergolongan dan perjenis program studi. Kita lihat contoh di program studi psikologi saudara di tahun lalu untuk kelompok 1 sampai dengan 4 UKT-nya ini berkisar mulai dari 0 rupiah sampai paling tinggi ini 4 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan tahun ini di kelompok 1 sampai dengan 4 untuk jurusan psikologi ini berkisar dari 500 ribu rupiah sampai dengan 14 juta rupiah. Bisa dilihat ini ada perbedaan yang cukup besar begitu antara UKT di tahun lalu dan juga di tahun ini untuk program studi psikologi. Lalu kita lihat juga di program studi lain saudara di program studi atau jurusan ilmu politik untuk kelompok 1 sampai dengan 4 di tahun lalu. Besaran UKT ini mulai dari 0 rupiah sampai dengan 4 juta rupiah. Kemudian di tahun ini bisa dilihat di kelompok 1 sampai dengan 3 UKT-nya ini dimulai dari 500 ribu rupiah sampai dengan 7 juta 557 ribu rupiah. Di fakultas ataupun juga di jurusan lainnya saudara di jurusan akuntansi di tahun lalu dimana untuk kelompok 1 sampai 4 uang kuliah tunggalnya ini berkisar dimulai dari 0 rupiah sampai dengan 4 juta rupiah. Dan kalau kita lihat saudara tidak jauh berbeda dengan program studi lain ini tentu ada perbedaan nilai uang kuliah tunggal di tahun ini pada program studi akuntansi untuk kelompok 1 sampai dengan 4 ini berkisar dari 500 ribu rupiah sampai dengan 13 juta rupiah. Ini tidak hanya terjadi di universitas Indonesia tapi juga di universitas negeri lainnya saudara. Kita akan lanjut ke wall berikutnya. Perubahan tarif atau tepatnya kenaikan UKT inilah yang akhirnya diprotes oleh mahasiswa. Muncullah ide student loan atau dalam bahasa Indonesia pinjaman biaya pendidikan. Sederhananya saudara, utang untuk biaya kuliah. Kami kutip dari Kompas ID yang bersumber dari kajian Smeru, opsi pertama pinjaman berbasis mortgage atau kredit jangka panjang dengan hak tanggungan. Skema ini menyerupai student loan di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam sistem ini tenor pembayaran sudah ditetapkan sejak awal dan tipe pinjaman ini biasanya lebih memberatkan dengan potensi gagal bayar yang lebih besar. Lalu kedua, ini opsi kedua sistem pinjaman berbasis pendapatan atau income contingent loan atau ICL. Dalam skema ini saudara, pembayaran cicilan disesuaikan dengan level pendapatan mahasiswa setelah lulus. Mahasiswa baru mulai membayar pinjaman setelah pendapatannya mencapai level tertentu. Nah ini nantinya akan disesuaikan semakin kecil gajinya maka semakin kecil pula cicilan yang ditanggung. Demikian pula untuk sebaliknya apabila semakin besar pendapatan mahasiswa tersebut maka tentu cicilan yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Kita kembali lanjutkan ke world data berikutnya saudara. Saudara, apakah student loan memang solusi tercepat kalau mengacu kepada Amerika Serikat? Jawabannya adalah iya. Tetapi apakah bijak? Jawabannya tentu tidak. Student loan di Amerika Serikat punya sisi gelap saudara. Yang mana dampaknya ini berdampak domino bagi negara dan juga bagi yang meminjam. Saudara, faktanya ada 70% mahasiswa Amerika Serikat lulus dengan utang pendidikan. Lalu ada 44 juta warga Amerika Serikat yang sekolah di universitas lewat jalur utang. Kemudian total nilai utang adalah 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Dan kalau pakai kurs ini 16 ribu nilainya setara dengan 22 ribu triliun rupiah. Ini lebih dari PDB Indonesia yang tahun kemarin 20 ribu triliunan rupiah. Anda bayangkan, PDB Indonesia kalah besar dibanding utang mahasiswa Amerika Serikat. Bahkan, survei Citizens Financial Group bilang bahwa 60% mahasiswa ini melunasi utang biaya sekolah di usia 40 tahunan. Bisa disimpulkan saudara, sisi gelap student loan adalah mahasiswa lulus di sambut cicilan. Marhaban ya cicilan. Akan menjadi kecelakaan besar jika mereka tak dapat lapangan pekerjaan. Lalu saudara, ada dua jenis student loan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu federal, lalu yang kedua ini adalah swasta. Pinjaman federal tersedia melalui Departemen Pendidikan. Singkatnya saudara, sebagian besar pinjaman mahasiswa federal tidak memerlukan pemeriksaan kredit. Suku bunga mereka juga tidak berbasis kredit, tetapi ditetapkan oleh hukum federal dan biasanya lebih rendah dari suku bunga pinjaman swasta. Lalu yang kedua, ini adalah pinjaman swasta yang tersedia melalui bank, serikat kredit, dan pemberi pinjaman online. Pemberi pinjaman biasanya menggunakan standar mereka sendiri untuk menetapkan persyaratan pinjaman. Tahun 2022, Presiden Joe Biden mengusulkan penghapusan utang mahasiswa senilai 400 miliar yang kemudian ditolak oleh Senat. Lulusan mahasiswa utang kini bekerja di banyak sektor saudara, terutama PNS, dan masih harus menyecil utang. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata skema yang mirip pernah dijalankan tahun 80-an. Mengutip laporan khusus oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1982 di bawah pemerintahan Orde Baru, pinjaman serupa ini pernah berlaku dalam bentuk kredit mahasiswa Indonesia. Hasilnya adalah kredit macet dan buruknya pengelolaan utang. Itu dia kebimbangan mencari solusi mahalnya UKT saudara. Mulai dari tadi ada beberapa opsi yang ditawarkan begitu kemudian juga sisi gelapnya dari student loan untuk membayar UKT yang mahal dan masih menjadi permasalahan itu sendiri.